Intro Keluarkan prupen sodara, keluarkan catatan sodara, kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati sodara. Tema kotba pada hari ini bisa tolong ditampilkan di layar, temanya adalah perusui one things, seek intimacy with God, kejarlah satu hal yang paling penting mencari keintiman bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya satu hal yang paling penting, sama-sama bilang sama saya satu hal yang paling utama. Dekat, lebih semangat lagi, dekat dan intim dengan Tuhan. Amin sodara. Kita akan melihat ada beberapa tokoh di Alkitab yang mengajarkan mengenai prinsip tentang one thing ini. Tentang prinsip tentang satu hal yang penting ini. Dikatakan Raja Daud dalam Masmur 27 ayat yang keempat mengatakan one thing I have asked from the Lord. Satu hal yang saya minta dari Tuhan. Dikatakan one thing I have asked from the Lord. Dan dikatakan juga Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13-14 mengatakan demikian. One thing I do. Satu hal yang saya lakukan. Kalau tadi satu hal yang saya minta, dikatakan satu hal yang saya lakukan. Dan sodara dari Marta namanya Maria mengatakan demikian. Only one thing is necessary. Dikatakan hanya satu hal yang benar-benar diperlukan. Yang benar-benar penting. Apa yang ingin saya ajar sama sodara? Saya ingin sodara memahami bahwa apa yang benar-benar fundamental. Apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Mengapa di awal bulan ini agar sodara dapat memulai dengan konsep, dengan pemikiran yang benar. Yang setuju boleh bilang amin. Ketika sodara tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Maka sodara akan melihat segala hal yang sodara inginkan, rindukan, akan Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Nah dikatakan sodara, what is your one thing? Apa yang menjadi keinginan sodara? Apa yang menjadi your heart desire? Apa yang menjadi apa yang paling kamu inginin dalam hidup ini? Anggap aja, let's say ini sebagai sebuah perumpamaan, anggap aja bayangkan apa yang sodara paling inginkan dalam hidup ini. Misalnya ada the richest man, orang yang paling kaya di dunia, misalnya namanya Elon Musk. Kekayaannya sodara itu tercatat menurut Wikipedia 4.093 triliun juta kekayaannya. PBB beberapa direkturnya mengatakan 2% dari kekayaan Elon Musk dapat mengakhiri kelaparan dunia. Elon Musk ini pemilik dari yang namanya mobil Tesla. Kekayaannya 4.093 triliun rupiah, juta. Itu nolnya kurang lebih 12, 13, sampai 14. Saya berdoa jemaat yang menyaksikan ini rekening sodara nolnya 11. Kalau amin berarti belum ya. Ya saya doa lah sodara rekeningnya nolnya 11 atau 10. Karena kan ada orang yang nolnya di rekeningnya lebih panjang pin ATMnya daripada nolnya. Jadi ketika ATMnya dimasukin ke ATM, keluar tulisan turut berduka cita. Ya kan sodara? Nah sodara bayangkan what if, if someday, jika lo suatu hari Elon Musk, the richest man, orang yang paling kaya di dunia, datang sama sodara dan berkata demikian, kamu boleh minta satu hal sama saya. And I will give it to you. Kamu minta satu hal sama saya dan saya akan kasih sama kamu. Sodara bayangkan apa yang akan sodara minta sama Elon Musk. Sebelum sodara menjawab pertanyaan saya, saya akan memberikan beberapa kutipan dari beberapa toko di dunia. Yang pertama, kutipan dari Johan Wolfgang van Goet, mengatakan demikian, Things which matter most, must, must dikatakan never be at the mercy of things which matter less. Dikatakan hal yang paling penting tidak boleh dikorbankan demi hal lain yang tidak penting. Sama-sama bilang sama saya, yang paling penting tidak boleh dikorbankan untuk yang tidak penting. Sekali lagi, yang paling penting jangan dikorbankan untuk yang tidak penting. Oswald Chamber mengatakan demikian, The reality of death has an amazing power to alter our desire. Dikatakan kesadaran akan maut, akan sangat mempengaruhi apa yang kita inginkan. Kesadaran akan kematian, akan sangat mempengaruhi apa yang kita inginkan. Suatu hari ada pasangan suami istri yang kerjaannya ribut mulu. Pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bahkan lagi tidur pun mimpinya ribut. Pokoknya ribut mulu, berantem mulu. Suatu hari suaminya ke dokter. Dan dokter menemukan bahwa penyakitnya, dia punya penyakit dan suaminya cuma punya waktu hidup 30 hari. Dan semenjak hari itu, mereka tidak pernah ribut lagi. Kenapa? Karena ketika suaminya tahu dia akan mati 30 hari ke depan, dia mulai tahu bahwa apa yang selama ini dia ributkan, ternyata tidak terlalu penting. COVID-19 ini membuat kita sadar bahwa apa yang dulu menurut kita penting, ternyata sekarang gak penting-penting, amat, bahkan tidak penting. Ada istri sama suaminya bilang sama saya, Pak, ini suami saya, Pak, seminggu harus tiga kali ngopi-ngopi cantik di mal. Kalau gak ngopi di mal, dia stres, Pak. Ketika lockdown, mal gak buka, gak bisa ngopi, ujung-ujungnya ngopi Torabika. Dan tetap cantik kok. Ada istri-istri yang sebulan sekali harus window shopping, harus belanja di mal. Tapi ketika COVID, gak belanja, tetap hidup kok. Dulu kita berpikir, sekolah harus tetap muka. Karena kalau gak tetap muka, gak mungkin bisa. Sekarang kita tetap layar, tetap bisa kan? Sudah bisa ngerti maksud saya? Nah kita akan lihat apa yang paling diinginkan oleh Daud, seorang toko di Alkitab. Ada sebuah gambar yang menarik, ini ada fansnya dari BTS, Army. Saudara, dikatakan dia rela, gue rela menjual kedua bola mata gue, demi bisa menonton konsernya BTS. Terus nontonnya pakai mata apa? Mata hati? Atau mata kaki? Ini lagi ramai kemarin di Twitter. What is your wanting? Apa yang paling kau pentingin dalam hidup ini? Masmur 27, ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, satu hal yang saya inginkan. Dekat sama Tuhan. Baca pelan-pelan, gak usah buru-buru, nikmatin setiap kata kalimat, nikmatin, resapin. Yuk kita sama-sama baca, jemaat yang di rumah, dan jemaat yang ada di tempat ini. Tiga, dua, satu, ya. 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 Daud bukan dalam keadaan baik-baik saja. Latar belakang ayat yang saudara baca, judul perikobnya aman dalam lindungan Tuhan. Karena di Masmur 27, Daud menuliskan dia dalam keadaan diserang oleh musuh. Akitab katakan musuh tentara musuh menyerang dia. Akitab mengatakan musuh-musuh hendak memakan habis dagingnya. Bahkan Daud mengatakan para saksi dusta bangkit menyerang aku. Bahkan timbul perang tentang aku. Ada banyak orang yang ingin menghabiskan nyawa Daud. Daud ketika mengatakan satu hal yang kuingini, satu hal yang telah kuminta dari Allah. Dalam keadaan gak baik-baik saja. Dalam keadaan bukan everything's good, bukan everything's fine. Tapi dalam keadaan perang, dalam keadaan menghadapi masalah. Tapi yang luar biasa, Daud gak minta kekayaan sama Tuhan. Daud gak minta nyawa musuhnya sama Tuhan. Bahkan Daud gak minta diberi kemenangan atas masalah yang dihadapi. Tapi Daud cuma minta satu hal sama Tuhan. Ijinkan saya tinggal di dalam rumah Tuhan. Saudara kalau hari ini Tuhan datang sama saudara. Anaknya Daud namanya Salomo meminta hikmat. Daud deeper than death. Daud meminta lebih dalam dari itu. Daud gak minta hikmat. Daud gak minta nyawa musuhnya. Tapi Daud minta satu. Saya mau dekat sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan datang sama saudara. Dan tanya sama saudara. Minta satu hal. Akanku berikan kepadamu. Saya yakin jawaban kita rata-rata mungkin rumah. Mungkin mobil. Mungkin uang. Mungkin kesembuhan. Mungkin kesehatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sedikit atau mungkin gak ada yang akan bilang. Saya mau tinggal dekat sama Tuhan. Tapi Daud gak minta yang lain. Daud cuma minta. Saya pengen dekat sama Tuhan. Ini bedanya Kristen agamawi. Dengan Kristen sejati. Kristen agamawi. Mencari Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu. Dia ke gereja supaya tokonya diberkati. Dia ke gereja supaya usahanya maju. Dia ke gereja supaya harapannya dijawab oleh Tuhan. Salah gak? Enggak salah. Daripada kedukun mendingan ke gereja. Tetapi akan menjadi sebuah hal yang salah. Kalau kita ke gereja cuma cari berkatnya doang. Kalau kita cari Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Berkati aku. Tolong aku. Angkat aku. Pokoknya doa kita tentang me, myself, and I. Doa kita tentang diri kita sendiri. Doa kita tentang pusat kita sendiri. Kristen agamawi. Mencari Tuhan. Untuk mendapat sesuatu. Di sini kekayaan. Di sini Tuhan. Dia pakai Tuhan. Agar dapat mencapai kekayaan. Dia jadikan Tuhan. Sebagai kendaraan. Untuk bisa mencapai kekayaan. Dia pakai Tuhan. Untuk mencapai. Yang dia inginkan. Ini kok diam aja di sini. Dikit lagi mau buka puasa loh ini loh. Ini bulan suci remodon. Tapi kalau Kristen sejati. Mencari Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan saja cukup bagiku. Tuhan saja cukup bagiku. Tidak lebih. Tidak kurang. Amin. Kristen agamawi. Melayani. Agar Tuhan memberikan. Hal-hal yang mereka inginkan. Tapi Kristen sejati. Melayani Tuhan. Karena memang simply. Sederhananya. Mereka menginginkan Tuhan. Saya suka ngobrol sama-sama teman-teman pendeta kita. Kita selalu bilang. Jangan sampai melayani. Karena persembahan kasih. Tapi melayanilah. Karena mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ada banyak orang juga ngasih persembahan di gereja. Dengan mental mancing. Kalau aku kasih 100 ribu. Firman Allah berkata. Dilipat gandakan 100 kali lipat. Mendingan lo taruh uang lo di binomo. Salah gak ayat itu? Gak salah. Salah gak cari Tuhan supaya diberkati? Gak salah. Salah gak cari Tuhan supaya saya bebas dari masalah? Gak salah. Salah gak cari Tuhan supaya saya sakit sembuh? Gak salah. Tapi Tuhan mau saudara cari dia. Bukan hanya cari berkatnya. Tapi Tuhan mau kau cari dia. Karena kau betul-betul mengasihi dia. Coba bayangin kalau saudara punya pacar, suami, istri, teman, atau sahabat. Yang cuma ingat sama saudara ketika punya masalah. Yang cuma ingat sama saudara ketika saudara dalam... Ketika saudara ketika mereka punya masalah. Yang cuma cari saudara ketika sesuatu yang buruk menimpa mereka. Tapi ketika mereka baik-baik saja, dia gak pernah ingat saudara. Saya pastikan saudara pasti akan merasa sebel. Tuhan mau saudara cari dia. Bukan karena tangannya saja. Tapi Tuhan mau saudara cari dia. Karena saudara benar-benar mengasihi dia. Kristen sejati ingin mendekat kepada Tuhan. Ingin dekat dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan adalah keindahan tertinggi. Selalu berdengar kata amin di tempat ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan keindahan tertinggi. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, dia cuma pengen cari Tuhan. Karena bagi dia Tuhan adalah keindahan tertinggi. Ada hal yang paling indah, paling luar biasa. Satu hari Musa bertemu dengan Allah. Ini menarik sekali kalimat ini. Dan Allah dan Musa bertanya kepada Allah. Kalau orang Israel tanya siapa namamu? Siapa namamu Allah? Allah jawab apa sama Musa? Sampaikan kepada orang Israel. Aku adalah aku. Nama Yehawihah, nama Adonai, nama Elohim adalah nama manusia yang disematkan kepada Allah. Tapi ketika Allah berkata kepada Musa. Kalau orang Israel tanya siapa namamu? Bilang sama orang Israel, aku adalah aku. Mengapa Allah berkata aku adalah aku? Karena Allah tahu. Dengar baik. Karena Allah tahu. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan dengan tepat siapa Allah itu. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menceritakan tentang Tuhan dengan sempurna. Ketika kita bilang Tuhan itu baik, bahkan kalimat baik saja tidak cukup untuk menjelaskan betapa baiknya Tuhan. Amin. Bahkan ketika kita bilang Tuhan dasyat, Tuhan agung, Tuhan mulia. Bahkan dasyat, agung, mulia saja tidak dapat menjelaskan betapa Tuhan agung, dasyat, dan mulia. Amin. Tidak ada kalimat yang dapat menjelaskan betapa baiknya Tuhan kita. Tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa dasyatnya Yesus kita. Makanya dalam istilah teologi yang menggunakan kalimat Shekina Glory. Apa itu Shekina Glory? Kalau saudara lihat sunrise, saudara lihat yang namanya sunset, saudara lihat pelangi. Sebenarnya kalau lihat sunrise atau pelangi gitu, lihat. Terus gini kan. Saking indahnya, gak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Ini kok diam aja, saya selkot apa, bagaimana saya sih? Setelah lihat matahari terbit gitu kan, gitu. Terus gini. Karena indah banget. Makasih Ibu masuk surga Ibu. Sejujur agak kaget sih, lihat bangkunya agak padat-padat, jadi jemaatnya banyak juga di bawah ini. Sekiranya di atas sudah terangkat ke surga semua, bagaimana? Ini tadi naik lagak kaget, ini kok kemana ini orang? Ternyata engkau di bawah sini. Tidak ada bahasa di muka bumi yang dapat menjelaskan. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menceritakan betapa dasyat, hebat, luar biasa, indah, mulia, agung Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu waktu hari ini. Bahkan ketika kita bilang you are good, bahkan good aja gak bisa jelasin bahwa dia lebih dari good. Ketika kita bilang engkau dasyat, engkau agung. Dasyat dan agung masih kurang untuk jelaskan bahwa dia lebih dari dasyat, lebih dari agung. Amin. Orang yang mencari intimasi dengan Tuhan. Kita lihat satu ayat, Yeremia 29, ayatnya yang ketiga. Saya minta tolong Mas Catur, Yeremia 29, ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca, ayat yang ketiga belas. Tiga, dua, satu, iya. Masmur 34, ayatnya yang kesembilan. Kecaplah betapa berbahagialah orang. Masmur 27, ayatnya yang pertama. Dari Tuhan dan kepada siapakah aku harus. Tuhan adalah terhadap siapakah aku harus. The Lord is my life, the Lord is my salvation. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut. Saya izinkan saya menceritakan sebuah cerita yang beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu saya punya mama mertua. Dapat anjing kecil, anjing mini pudel. Kecil lah. Ya, segini lah. Kecil, kayak kecil. Kecil. Jadi ketika datang ke rumah, anjingnya kecil. Tapi berisiknya minta ampun. Awas ya saudara bilang, ii papan dita mirip awas. Jadi, Wak, 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 wak. Kecil. Tapi berisiknya minta ampun. Ketika saya turun sama anak saya, dari lantai rumah saya ke 32, ini baru jemaat yang biasa gue layanin nih. Yang tadi mah jemaat buka puasa. Jadi saya turun sama anak saya. Terus, anjing itu langsung datang gitu. Wak, 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 wak gitu. Nah, anak saya genie langsung ketakutan. Langsung bilang, Bapak, Bapak, Bapak genie takut, genie takut. Terus saya bilang, Genie, pesaran kamu daripada anjing itu. Saya bilang, Bapak, Bapak, genie takut, genie takut, Bapak. Terus dipeluk saya. Dipeluk saya bilang, enggak, kamu harus berani. Genie takut, Bapak. Terus dikasih tangan. Gendong, gendong. Dan saya gendong. Saya gendong ketika, saya gendong anak saya. Anjing tetap konggong. Terus anak saya setelah saya gendong, dia lihat saya, dia lihat anjing. Terus dia lihat saya. Terus dia lihat anjing. Terakhir dia lihat saya. Terus dia lihat anjing. Terus langsung tiba-tiba begini. He, he, he. Tiba-tiba enggak takut lagi dia. Padahal tadi dia takut banget. Tadi dia gentar banget. Tadi dia bahkan sampai mau nangis. Tapi ketika sayap gendong dia, tadinya dia penakut, tiba-tiba jadi berani. Tadinya enggak punya confidence, tiba-tiba jadi punya confidence. Anjingnya tetap ada. Anjingnya tetap menggonggong. Masalahnya tetap ada. Tapi yang membuat perbedaan, mengapa anak saya jadi berani? Karena posisinya berubah. Dia tadinya di bawah. Tapi sekarang dia ada dalam pelukan saya. Dia jadi berani. Ini yang Daud katakan ketika Daud melihat yang namanya Goliat. Orang Israel lihat Goliat ketakutan. Karena hampir tiga meter tingginya. Daud melihat Goliat. Daud bilang begini, Engkau mendatang aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Pedang pertarungan jarak dekat, tombak pertarungan jarak menengah, lembing pertarungan jarak jauh. Daud mau bilang begini, oke. Pertarungan jarak dekat mungkin kamu lebih more experience than me. Pertarungan jarak menengah, kamu juga mungkin lebih hebat. Pertarungan jarak jauh, mungkin kamu lebih berpengalaman dari saya, kata Daud. Namun aku mendatangi engkau, kata Daud. Dengan nama Tuhan. Semesta alam. Orang Israel lihat Goliat, gede banget. Gede banget. Kita pasti kalah. Daud lihat Goliat, memang gede banget. Tapi saking gedenya, kalau gue timpuk pakai batu, pasti kena. Halo. Saya gak tahu, saya pernah denger ini apa enggak. Seorang anak tanya sama papanya, serba besar Tuhan itu, Pak. Terus papanya bilang, kamu lihat pesawat di atas. Kecil banget, papa pesawatnya, hampir gak kelihatan. Masa sih Tuhan sekecil itu, Pak. Kecil banget ya Tuhan. Papanya bilang sama anaknya, ikut papa ke bandara. Papanya bawa anaknya ke bandara, tepat di depan pesawat. Terus papanya bilang, mendekat kepada pesawat. Ketika mendekat kepada pesawat, anaknya bilang, wow Dad, kalau dari dekat pesawat, gede banget ya Dad. Bahkan lebih besar, dari yang saya bisa lihat. seanaknya, anaknya sekagum dengan pesawat yang gede. Papanya bilang, begitu juga dengan Tuhan. Besar kecilnya Tuhan, ditentukan oleh kedekatanmu sama Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, masalahmu kelihatan lebih besar. Tapi kalau engkau dekat sama Tuhan, Tuhanmu jauh lebih besar. Kita perlu mengisi mata kita, untuk terus melihat the beauty of the Lord. keindahan Tuhan. Saking kita terus dekat sama Tuhan, ini yang mau saya bilang sama saudara. Tuhan itu mau dekat sama saudara dan saya. Tuhan mau nempel sama saudara dan saya. That's why Tuhan kasih tubuh dan darahnya. That's why ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan taruh Adam dan Hawa dekat sama mereka. Karena Allah itu pengen dekat sama umatnya. Allah gak mau jauh-jauh sama umatnya. That's why Daud bilang demikian, hanya dekat Allah saja. Rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah saja. Ada kekuatan baru. Amen. Di awal bulan ini, intimacy sama Tuhan. Saya suka sedih kalau lihat orang ke gereja males-malesan. Aduh, gereja lagi. Lihat tanggalan. Aduh, jemaat agungnya. Gereja lagi. Kalau malam mau doa, aduh, nantuk tapi harus doa lagi. Kalau baca Alkitab, aduh, baca Alkitab lagi. Baca Alkitab cuma sekedar sebuah keterpaksaan. Sudah kok gak ketemu sama orang yang ketemu sama seorang tapi ogah-ogahan. Harusnya kalau hari Minggu, aduh, asyik Minggu. Ih, jam dua gue ketemu lagi sama Gideon. Aduh, asyik. Udah malam nih. Gue mau ketemu sama Tuhan. Gue mau ngomong sama Tuhan. Namanya kan kita harus becah hati. Jangan kau nodai. Dua setengah jam lagi kita akan dekat sama Tuhan. dekat sama Tuhan. Ketika saya pelukan anak saya tadi, anak saya jadi berani. Roh Kudus bilang sama saya, kalau kamu dekat sama aku, gak ada satupun yang dapat ngalahin kamu. Tugas kita cuma satu. nempel sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Semakin kau dekat, semakin kau nempel, cari dia bukan karena berkatnya, tapi cari dia karena kau mencintai dia. Sembah dia bukan karena supaya Tuhan kasih apa yang kau mau. tapi sembah dia karena dia layak untuk disembah. Selamat hari Minggu, Tiberias Gading Mas. Tuhan Yesus memberkati semua. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.